Hai macam di silam ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ke channel tahu lebedara Oke teman-teman untuk sahabat semuanya jumpa lagi ya kembali mana ya Rafa pola Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya jumpa lagi ke channel tahu lebedara pada kesempatan hari ini seperti biasa teman-temannya kita akan membuat konten atau membalas sebuah komentar dari teman-teman kita yang pasti entah usaha itu dari pengusaha tahu atau bahkan yang mau ingin membuka usaha tahu sendiri ke di depannya teman-teman ya Nah di sini kita mendapatkan sebuah komentar dari Mas Setiaone Setiaone bolak-balik komentar deh teman-teman ya tapi kan ini teman-teman komentar dia tuh tak wocok ini kayaknya wiki kayaknya Akesen seneng kayaknya masih masuk ini termasuk ilmu lah jadi kita bagai ini mas ya oke dari sini kita akan membalas komentar dari Mas Setiaone yang berkomentar ini tentang penggorengan tahu kopong masih ya penggorengan tahu kopong yang berkomentar Mas teman-teman teman-teman kan sekali penggorengan untuk tahu kopong itu kan dua papan nah jika digoreng satu papan dengan kapasitas minyak goreng segitu maksudnya sama itu jadinya bagaimana Mas apakah bisa alhasilnya jadi seperti gorengan yang dua papan nah disitu Mas Setiaone itu berkomentar seperti itu aslinya teman-teman ya aslinya saya sudah pernah mengupload atau membagikan video tentang penggorengan tahu perbedaan satu dan dua papan sekaligus ya kalau disini kan dua papan dan di penggorengan satu papan itu bagaimana hasilnya itu sudah pernah saya bagikan tapi enggak apa-apa untuk hari ini saya akan sharing lagi maksudnya saya akan membagikan atau memberikan penggorengan bagaimana sih kalau kita penggorengan satu papan biasanya dua papan ini kita timpa satu papan Oke kita langsung simak ke videonya saja Nah oke teman-teman ini ada Mas Salim nih wala we serang goreng tahu kempong masih sudah selesai masih sudah selesai atau kopongnya ini tinggal tahu sayur ya tadi soalnya saya sibuk teman-teman ini habis ngasar ya kurang lebih saya membuat video ini jempatan ya jempatan tadi saya sibuk karena ibunda tercinta rewang tadi nggak bisa nyambi teman-teman fokus kalau mau beli tahu ya enggak tahunnya was rampong gorengnya tapi enggak papa masih ya enggak papa disini aku bahasa Jawa ya rapopola kone lebih lancar lebih lancar lebih lancar dan lebih jelas nanggu bahasa Indonesia aku aku rata OJGOS teman-teman iso iso tapi ngano agak bulat nak bahasa Indonesia benak gua bahasa Jawa ya sini hanginnya Mas Tiaunin ya jadi kalau kita misalnya penggorengan tahu kopong ini ya penggoreng tahu kopong biasanya kan disini dua papan ya teman-teman ya segaligus dua papan kita masukkan satu papan dengan kapasitas maksudnya minyak goreng itu dengan takaran minyak itu yang sama maksudnya minyak gorengnya juga oke ya iku kendala nih Mas Tiaunin ya dia tetap maksudnya panggah api nak iso ngorengi teman-teman akan tetapi akan tetapi disini nanti biasanya kalau yang masih belajar ya masih belajar dia belum tahu teman-teman dia belum tahu dan juga disitu kalau kapasitas minyak goreng sebanyak itu kalau kita masukkan satu papan biasanya dua papan ya itu harusnya dua papan kalau dimasukin satu papan nanti ini teman-teman dia tuh kering ya kering tapi di posisi dalamnya dia enggak kering masih basah jadi disitu intinya seperti penggorengan tahu sumedang bukan tahu kopong tahu sumedang ya kalau sin tahu sumedang itu kan dia penggorengannya dikit demi sedikit maksudnya tuh minyaknya banyak penggorengannya sedikit karena mengapa dia mengejar kulitnya yang kering teman-teman kuring kulitnya yang kering di posisi dalam dia masih basah ya dia masih basah apalagi kalau sampai penggorengannya tahu baru misalnya barusan membuat pengepresan apa pencetakan hari ini kok tahunya masih basah sampai langsung goreng itu biasanya memasukkan dua papan sampai masukkan satu papan itu nantinya gosong duluan jadi kulitnya tuh hitam gosong akan tetapi di dalamnya belum kering teman-teman alhasilnya nanti kalau dia dingin kepet-kepet lempit gitu jadinya kempes lagi teman-teman di posisi dalam dia akan enggak kering intinya dari situ sampai coba dipahami ya semua itu masuk logika loh teman-teman saya membagikan ini karena disitu ada yoneng kene di rumus maksudnya kene di masuknya akal ini misalkan ada kan penggorengan dua papan misalnya dua papan yang jelas kan suhu panas kene di bagi masuk teki di waktu kita memasukkan tahu ke dalam penggorengan dengan suhu panas kita masukkan dua papan dengan minyak banyak itu ya dia nantikan dia akan mendingin maksudnya tuh minyaknya ini adem di seks dilut nah secara berlahan dia akan panas menyetabilkan untuk mematakan yang posisi di dalam terlebih dahulu maksudnya ngunuh ya nabasa jauh ini ya gimana campur ya nah anggir sampai minyak panas nak sampai penggorengan minyak panas kapasitas minyaknya oke kok sampai ngorengnya saat ini ya satu papan makin separuhi satu papan begitu minyak panas sampai samband jagurnya tau samband jagurnya nengkono minyak sip panggapan asuai ya sing posisi ngeruh urung garing urung ngasih ngajar sing posisi ngeruh minyaknya ngeringnya sing posisi ngeruh sing nang jobo was garing disian ademi nungguan digaring sing posisi ngeruh misalkan bisa diangkat kok masuk malik kepet maksudnya diangkati kok kempes-kempes maksudnya kan kok kempes-kempes berarti kan ini kurang garing nah di waktu yang kedua kalinya sampai ulang lagi nanti yang ditakutkan sampai an ngejar kering yang sing posisi ngeruh sing posisi ngeruh dingin juga gosong di segalu masih tapi untuk kering itu lebih cepat senang joboh karena minyaknya terlalu panas jadi nah kalau adew ini jagurnya sekali lorong nah misalkan corong minyak wih panas kita jagur ke tahu dia akan dingin dingin sejenak atau adem sedilut ya karena ADWKI tahu kan minyaknya adem nih nah secara lambat secara lambat dia akan panasnya itu nanya stabil jadi gue matangnya yang posisi jero ya posisi jero lakon anggar setelah penggorengan panjegur ini aja diudek enak orang sampai garing enak orang sampai garing kok ketak tahunnya harus melontong-melontong gue baru sampan wali enak sampan wali ya enak engkau nganu masih tahunnya agak yang pecah-pecah ya agak yang pecah-pecah nah tapi ini anggil misalnya nangkunu kok sampan jagur ini agak kok tahunnya pecah-pecah gue berarti nganumu kurang panas minyakmu kurang panas ke sisi kurang panas ke lorok minyakmu kurang agak ngunuh enak misalnya sama jagurnya ini kok pecah-pecah melontongnya ini pecah-pecah meletak-meletak ngunuh kayak meletak dewek ya tapi ciri-cirinya nganu maksudnya ini minyakmu kurang panas gitu lagi ini nangkunu kurangi tahu sayur ini minyaknya apa suhu ini ketak samaan maksudnya kurang minyak ini ya tapi kan besar pelampung minyakmu masih nah jadi nangkunu penggorengan nangkunu pabrik tahu sebiasa masih tadi kita daruh ulang maksudnya kita jok ada siramnya ya ada siramnya karo sing anyar sisu ingin masih makna adwe adwe salin tiap dino bangkrut masih ya tuku minyak saya minyak larang ya boleh gilis enak pirang puluh kilo woy maksudnya adwe langsung kuang enggak mungkin wiyo emang fakta rasa aku enggak ngano enggak enggak nutup-nutupi semua pabrik tahu ya semua pabrik tahu sekolah mulai sudah dihal biasa nah akan tetapi kan untuk nangkini kuih ini muka-muka sampan jimuk sampan jimuk ilmu ini ya melakna aku penggorengan tahu sayur kita gaya keri ya penggorengan tahu sayur tak gaya keri pertama kempong teman-teman kempongnya sisim tanduan nah sayur kita gaya keri ini kau menggoreng ini teman-teman menggoreng-goreng ini ya menggoreng ini ini kau gari saya dik jadi kalau sisanya jelantai itu kan saya dik jadi sesuatu menambah minyak kuih lebih banyak yang baru ketimbang yang jelek gitu jadi tetap normal tahunnya tetap kuning-kuning ini saya tidak tahu kempongnya ini sampai jam 4 sore masih bumbu ini salahnya ini ini saya tidak lebarin plastik ini ini kuning-kuning ya ini yang gede saya tahu bakalan tahu kuning apa kempong ini saya tidak menggoreng ini kasih satu lagi jadi kalau garingnya ada yang ini teman-teman ini pakai balik ini saya tahu tak ini balik ini balik di sini gitu ini sampai ngorengnya sekali satu papan ini beda-beda bisa masih biasanya kamu ngelipat kabel ini kabel hanya sampai tak tumpuk-tumpuk ke tindih-tindih ini ini dapur ini masih ya ini gorengan dari tadi kempat kabel yang sisor kempat kabel aku wani jamin tapi nanti harusnya nanti harusnya memang tadi aku tak hitungi loh yang sisor dengan suhu dingin mana dia balik-mana jadi balik-mana ini kadang asing model sistem saman goreng saman persinginnya banyak jajal ya enak kurang garing pasti banyak banyak oke semoga video ini bisa membantu enggak suka baik teman-temanku ya sahabat semuanya yang intinya dimanapun anda berada ya kalau ini jangan lalui di subcribe-subcribe masih dibantu like ya dibantu subscribe di like bila ada yang mau ditanyakan silahkan eh diisi di kolom komentar ya penyebab tahunya sampe masalah hopo ya untuk yang mau lihat di waktu penjualan kita sering lab di tiktok jeneng tiktokku nganu masih akun tiktokku aliviyadara tahu aliviyadara apa aliviyadara ya lali aku mas aku menisuk meh lab neng kunu neng tiktok masih ya penjualanku ya oke ini kita tutup sampai oke ini yang disik jangan lupa like atau subscribe video ini channel ini kita doa ini semoga sentiasa dalam keadaan sehat dimudahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya amin ya robbal alamin Terima kasih.